Ada suaranya, maaf. Ada, ada. Ada ya? Oke teman-teman, itu adalah dokumentasi kita. Dokumentasi kita mengenai kelas pelatihan tadi. Itu kelas susi tadi. Oke teman-teman, kita juga ada menggandeng dari pihak perbankan untuk pembiayaan, program gira usaha. Ini juga ada di Widya Dharma kita. Kemudian untuk kegiatan pengembangan karakter tadi. Nggak cuma pinter, nggak cuma punya skill, tetapi juga harus punya kemampuan mengambil keputusan-keputusan strategis. Kemudian bisa berkolaborasi, kerjasama dengan tim, pandang menyerah, dan itu disimulasi dalam satu bentuk pelatihan yang saya menyenangkan. Gaming-gaming seperti ini. Nah Anda lihat, ketika teman-teman harus bisa mengambil keputusan, kemudian harus bisa membuat sebuah keputusan strategis yang bisa mencapai tujuan, komporasi dengan teman-teman, kerjasama tim. Nah ini dokumentasi kita. Ya, ya, oke. Terima kasih telah menonton! Oke, ya, teman-teman ya. Bagaimana dengan lapangan kerja nantinya? Nah ini juga penting, teman-teman ya. Mari kita lihat. Nah ini adalah teman-teman yang magang ya, di kantor perusahaan swasta. Ini adalah saat teman-teman magang di kantor DPRD, ini di kantor wali kota, kemudian kantor imigrasi, kemudian ini saat magang di Hoda Aston, kemudian ini magang di bank BNI. Nah ini, maka kita masih lihat sini, teman-teman. Nah, kebetulan kita punya partner-partner korporat yang banyak juga di sini yang saling berinteraksi, berkolaborasi, saling mendukung untuk mensukseskan program pembelajaran kita. Nah, ini adalah suasana di mana kita adakan job fair, job fair itu adalah iklan untuk luar kerja, kemudian kita undang para pencari kerja itu ke kampus, dan kita fasilitasi, buka kaunter di sana, nah teman-teman yang pengen mencari kerjaan, mereka bisa datang buat lamaran dan apply langsung di sana. Nah, bahkan ada yang langsung walk-in interview dan melakukan tes. Nah, ini kita fasilitasi. Kalau teman-teman di Paulus ini kan, ketika mau melanjutkan ke perguruan tinggi, nah sekolah mengundang para perguruan tinggi itu datang ke kampus, teman-teman yang milih. Nah, ini mirip. Kita undang, mereka pencari kerja, kemudian kita fasilitasi, kita pertemukan, kita jadi mak comblang di sana, ya mudah-mudahan banyak yang kecantol, kan itu. Nah, ini teman-teman suasana job fair. Kemudian ini contoh juga saat kita fasilitasi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan sosialisasi dunia kerja sekelah macam, dan bahkan biasa dilanjutkan dengan recruitment, ya kita fasilitasi juga mahasiswa kita, kita berikan kesempatan mereka untuk saling bertemu dan saling tertarik satu sama lain. Ini momen di mana langsung dilakukan walk-in interview, beberapa karyawan yang tertarik untuk kerja, misalnya calon karyawan tertarik untuk bekerja, ini waktu itu di perusahaan apa ini? Oh, Bank BCA ya, Bank BCA. Langsung walk-in interview seperti ini. Maka tidak heran saat teman-teman kita masih kuliah di WD, sebagian besar sudah berkarir seperti ini, teman-teman. Ini rata-rata berkarirnya itu sebelum mereka, sudah bahkan ini, masih kerja saja, masih kuliah saja sudah bekerja. Ini menjadi salah satu poin penting juga, kenapa banyak Widya Dharma itu menjadi pilihan. Karena kita jadwal kuliahnya tetap, sehingga tidak berubah-ubah, sehingga teman-teman yang bekerja tidak terganggu, baik jadwal kerjanya pun, maupun jadwal kuliahnya. Ini menjadi satu poin, sharing poin kita juga. Ini adalah contoh alumni kita yang sudah sukses. Ini ada Bu Mariani, Bu Mariani adalah pimpinan Bank CIMB Niaga. Dia adalah pimpinan Bank CIMB Niaga, ini alumni kita. Ada Bu Paula, pimpinan Bank OCBC NISP, itu juga alumni kita. Ada Bu Sandra, ini juga alumni dari Widya Dharma. Bu Sandra ini adalah pimpinan regional Bank Danamon area Kalimantan. Tidak cuma hanya Kalimantan Barat. Maaf, saya belum share screen. Oh, ada ya teman-teman. Sebentar, saya kira ini tidak ada share screen-nya. Ada ya. Oke, Bu Sandra ini adalah pimpinan regional. Pimpinan regional untuk Bank Danamon area Kalimantan. Kemudian ada Pak Purnomo, ini adalah pimpinan Bank Panin. Pak Purnomo juga alumni kita. Ini adalah Pak Muklis Upendi. Sebelumnya ada pimpinan Bank DBS. Sekarang menjadi pimpinan regional untuk Bank UOB Buwana. Nah, ini Pak Muklis. Tidak cuma di bidang perbankan, teman-teman. Nah, ini adalah Aming. Aming yang punya warung kopi yang terkenal. Kopinya dan franchise-nya segala macam. Ini adalah alumni kita juga yang memilih untuk ber-entrepreneur, teman-teman. Kemudian ada Julius Kurnawan, lalu kita yang berkarir di bidang teknologi informasi. Pernah 2,5 tahun di Tokopedia, kemudian selanjutnya di Shopee. Jadi sampai hari ini beliau masih di Shopee. Julius Kurnawan ini mantap sekali. Kemudian ada yang lain lagi. Ada Vincent di Esterbite, kemudian ada David di Tokopedia juga. Mereka ini masih muda, tetapi sudah berkarir di perusahaan-perusahaan nasional seperti itu. Oke, hilang lagi sampai di sini. Oke, teman-teman. Kemudian Anda, ini adalah saudari Josephine Cornelia. Walaupun kuliahnya di WD, tapi sekarang berkarirnya di maskapai penerbangan Saudi Airlines, bintang 4 penerbangan internasional. Nah, ini mantap juga. Jangan dilihat kita dari Pontianak, kemudian nggak bisa berkarir di perusahaan internasional. Tidak, teman-teman. Jadi bisa. Ini adalah dosen-dosen kita yang sudah S3, banyak sekali masih, sudah bertambah lagi 3 dosen S3 kita, dan makin hari makin banyak. Bukan untuk apa, tetapi menunjukkan bahwa dosen kita ini berkualitas. Untuk bisa S3, untuk bisa diwisuda, teman-teman, kami di sini diwajibkan untuk melakukan publikasi ilmiah, teori-teori kebaruan apa yang kami ajukan, yang kami temukan, yang kami sudah uji di lapangan, kemudian ini dipublikasikan secara luas di internasional, dan mendapat pengakuan. Baru kami boleh mendapatkan kesempatan untuk diwisuda. Teman-teman, kami kuliah-kuliah S3 sekarang ini, harus ada publikasi internasional yang diakui, baru bisa melakukan publikasi, baru boleh diwisuda. Jadi dosen-dosen kita berkualitas, bukan hanya dosen abal-abal yang datang, hanya kemudian Senin-Kamisnya, atau keilmuannya diragukan. Jadi teman-teman, tidak usah ragu untuk kuliah di sini. Oke, kemudian ini dokumentasi kita. Silakan di... ...kuat dari Widya Dharma untuk memberikan pendidikan tinggi terbaik. Maka tidak heran sejak berdiri hingga saat ini, Widya Dharma telah meluluskan lebih dari 35.000 mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang meningkat setiap tahunnya. Banyak di antara mereka berkarir di lebih dari 100 perusahaan, baik lokal maupun nasional dari berbagai sektor usaha, seperti dunia perbankan, instansi pemerintahan, dan menjadi wira usahawan. Tidak hanya itu, kepercayaan dan pengakuan dari berbagai instansi pemerintahan dan swasta terkemuka di Indonesia terhadap kualitas lulusan Widya Dharma juga semakin meningkat, yang ditandai dengan penanda tanganan kesepakatan kerjasama, sehingga lapangan kerja bagi lulusan Widya Dharma terbuka lebar. Pengalaman yang saya dapat di Widya Dharma sangat termahat bagi karya saya sekarang. Mungkin dari mulainya dia kerja sampai dengan sekarang sudah meningkat menjadi Pabit Relation Manager, saya rasa saya tidak usah memberikan komen ya, pasti bagus. Ilmu yang saya dapat sangat berarti selama saya berpunyai di sebuah diversitas Widya Dharma dan bisa saya terapkan ke dalam bisnis kulitur saya yang sekarang. Dan kami juga mengamati bahwa semua itu yang dapat masuk di mengisi informasi-informasi yang ada di BCA itu sebagian besar itu ada mahasiswa-mahasiswa dari Widya Dharma. Kami juga mengingat bahwa untuk teman-teman semua yang setelah lulusnya di SMA itu ingin melanjutkan akademinya itu bisa terus masuk ke Widya Dharma sehingga untuk berdepannya bisa lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Widya Dharma teman-teman, bibit yang unggul memerlukan tanah yang subur untuk terus bertumbuh. Sama pula halnya dengan kita saya merasa di Universitas Widya Dharma Pontianak merupakan tempat terbaik bagi saya untuk menggali potensi terbaik yang ada di dalam diri saya. Oke ya teman-teman ya. Nah ini momen di mana wisuda kita ini kampus yang sudah banyak meluluskan alumni kita sudah puluhan ribu teman-teman ya. Setiap tahunnya kurang lebih seribuan wisudawan yang kita cetak. Ini sebuah pembangunannya menambah perasaan kita lagi supaya waktu kuliah kita share dulu ini jadi sepanjang selama bulan November ini kita anggap teman-teman ini kita undang undang hadir daftar di Widya Dharma sebagai mahasiswa baru. Jalur undangan ini fasilitasnya apa? fasilitasnya adalah Anda hanya bayar 300 ribu untuk administrasi dan Anda sudah masuk di Widya Dharma tanpa tes semua tanpa tes kecuali jalur undangan masuk ke WD semua tanpa tes. Oke nah bagi teman-teman yang melunaskan semua biaya pendaftarannya yang kisarnya sekitar sekitar 12-an juta itu sudah termasuk SPP satu semester sudah all-in semua biaya ini itu jaket alma matas sudah all-in semuanya sepanjang bulan November ini kita berikan potongan diskon 20% jadi bisa dapat lebih dari 2 juta rupiah itu langsung dibawa pulang jadi teman-teman tidak usah khawatir kemudian apakah ada beasiswa yang lain ada juara umum 1-2-3 juara umum 1-2-3 jurusan juara 1-2-3 jurusan Anda bisa mendapatkan potongan juara umum 1 potongannya 100% 100% kemudian juara umum 2 potongannya 60% dan juara umum 3 potong potongannya 40% 100% 60% 40% bagi juara umum 1-2-3 kalau juara kelas gimana pak juara kelas pun silahkan kita berikan potongan SPP 1 semester lumayan sekitar 3-4 jutaan oke kemudian pak kalau kami gak juara gimana pak semuanya kami juara pak sini betul gak nah itu makanya daftarnya di bulan November ini diskonnya 20% lumayan lumayan oke sampai disitu itu aja Bu Damiana yang bisa saya sampaikan buat teman-teman mudah-mudahan banyak pertanyaan ayo silahkan baik pak untuk siswa-siswi silahkan sesi bertanya ya plus juga boleh bertanya oh yes ya Bu Missy mau tanya ya silahkan Pak Lieng ini soal pendaftaran kemarin saya sudah daftar di WD Dharma sekitar 8 jutaan nah tadi bapak bilang sekitar 12 jutaan tentang ada almamaternya itu belum termasuk ya kemarin 8 jutaan sudah kalau Alvin hanya 8 jutaan itu berarti sudah dipotong ya sudah diskon cashback 20% itu sudah ikut semua kok Alvin almamater segala macam itu sudah ya sudah termasuk oke oh dan ya ya baik dan dan untuk di WD Dharma ini sendiri kita hanya sekali bayar ya teman-teman bisa ada biaya pendidikannya biaya pembangunan segala macam kalau mungkin saya dengar di tempat lain ya setiap semester mungkin ada 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 pembebanan biaya seperti itu kalau di WD nggak ada pertama kali anda masuk itu aja yang dibayar setelah itu ya sudah tinggal bayar SPP aja seterusnya paling ada penyusuan dari SPP aja sedikit biasa satu semester mungkin sekitar 50-an ribu itu hanya tidak ada pembayaran yang lain-lain lagi ini tentang kami kan para mabah ini udah mau masuk tips dari Bapak untuk kami semester pertama itu apa tipsnya untuk apa misalnya SKS seberapa di semester pertama ini semester pertama semua tidak ada pengecualian yang diberikan full paket 100% misalnya kalau misalnya 20 SKS ambil aja semua bagi saya tipsnya kuliah itu sama aja kuliah belajar di SMA kalau di SMA kan ada istilah tidak naik kelas kalau di kuliah mata kuliah yang nggak lulus itu aja nanti yang diulang pada semester berikutnya jadi yang lulus nggak diulang lagi jadi kalau misalnya ada selama kuliah ada 50 mata kuliah yang harus lulus selama kuliah misalnya 4 tahun kalau ada yang nggak lulus diulang aja yang tidak lulus makanya ada yang studinya sampai 5 tahun ada yang studinya sampai 6 tahun itu aja sih kalau bisa ambil ambil semua itu aja semoga baik-baik ya silahkan lagi tadi ada yang mau nanya lagi saya lihat di chat room kayaknya ada bu ya iya pak di chat room itu ada beberapa pertanyaan sip sip saya saya handel aja atau ibu ibu masih ini bantu atau gimana baik pak boleh langsung boleh oke coba saya lihat ada dari Chandra jam belajar memilih jam belajarnya dan berapa lama jam belajarnya nah teman-teman pembelajaran kita ini jam kuliahnya kalau untuk kelas pagi dimulai dari jam 7.30 sampai dengan apakah bisa memilih jam belajarnya ya itulah jam kuliahnya kita ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati